Halo semuanya, balik lagi di episode Bahas Eji Di episode ini gue mau kasih sedikit tutorial Untuk kalian gimana caranya Ngerawat hoodie atau Mencuci hoodie, soalnya udah banyak dari kalian Yang nanya ke gue, baik itu Di kolom komentar atau di kolom DM Instagram Bang gimana sih cara ngerawat hoodie Gimana sih cara cuci hoodie yang baik dan benar Supaya warnanya gak luntur Supaya sablonannya gak rusak atau Bordirannya juga cepet lepas, nah di video ini Gue bakal kasih beberapa Tips buat kalian, gimana cara Cuci hoodie yang baik dan benar, tanpa Haber lama-lama lagi, langsung aja kita bahas Cara yang pertama Yaitu adalah kalian cuci Hoodie nya dalam keadaan terbalik Nah jadi kalau bisa tuh hoodie nya Ini hoodie nya nih Ini hoodie gue yang poison, yang mau gue cuci Ini cucinya jangan kayak gini Cucinya kalian balik dulu Jadi tinggal Kita dibalik aja Nah dibalik gini Sama bagian tangannya juga dibalik Kalau bisa Semuanya Aduh Nah kalau bisa kalian balik dulu kayak gini Cara yang kedua yaitu kalian cuci nya pisahkan dengan warna yang lain Supaya apa, jadi kan ini udah jelas nih warnanya warna abu-abu Kalau kalian dicuci nya direndepnya di embernya nih disimpen sama warna hitam atau warna biru warna merah Itu udah pasti cairan warna dari hoodie yang lainnya bakal agak sedikit turun dan nyampur ke yang warna abu kayak gini Lagian ini abunya juga bukan abu yang gelap, abu terang Jadi udah kayak mirip-mirip warna putih Jadi warna lain bakal bisa kecampur sama warna terang kayak gini Terus cara yang ketiga yaitu kalian cuci dengan air dingin Nah ini nih, ini trik yang sebenarnya udah Harusnya kalian udah tau ya Soalnya kalau cuci hoodie itu lebih baik pakai air dingin Kenapa? Soalnya kalau pakai air hangat nanti size-nya bisa mengkerut Apalagi kalau kalian cuci hoodie yang bahan 50% cotton, 50% polyester Terus kalian cucinya pakai air hangat Itu dijamin mengkerutnya parah Cara yang keempat, ini kalian cucinya kalau bisa Bukan kalau bisa sih Bagusnya jangan pakai mesin cuci Kalian cucinya rendem aja di ember atau di mana Pokoknya rendem Dan kucek seperlunya Kalau misalnya ada noda Misalnya kayak tadi di bagian sini nih Bagian hoodie gue nih Di sini ada nodanya kan Nah, bagian ini tuh noda karena keringat Nah ini boleh lah sedikit di Kucek sedikit tapi jangan terlalu keras Sampai gitu Nanti seratnya rusak Nanti malah berudul atau jadi berbulu gitu Pokoknya cucinya pakai tangan Nah ini kita cara cucinya nih Yang pertama kan tadi dibalik dulu Nah, kalau mau cucinya tuh jangan dari posisi gini direndem Dibalik dulu aja Kita balik Nah, dibalik kayak gini Baru kita rendem Nah, semuanya dibalik Sampai tangannya Sampai bagian hoodinya juga Dibalik Kayak gini Nah, sekarang sebelum kita rendem Tadi kan udah dibalik Ya, airnya cukup segini aja nih Kita cucinya manual aja Pakai tangan Jangan pakai mesin Kalau mesin ya bagusnya buat yang lain lah Celana atau baju boleh Tapi kalau hoodie jangan Mending hoodie kita manual aja Ke ember gini Ini airnya cukup setengah Gini lah cukup Gak usah banyak-banyak Deterjennya juga menyesuaikan aja Ini deterjennya udah ada Cukup aja Sedikit aja Gak usah satu scoop Segini juga cukup nih Sedikit aja Sedikit banget Nih, jatuhin situ Ini masukin ke sini Dan inget ya Ini airnya harus air dingin Nah, ini aja Udah Tinggal direndem Kalau misalnya dirasa Kurang Deterjennya boleh Tambah lagi Tapi udahlah cukup Ini nanti kalau Terlalu banyak juga malah Terlalu berbusa Jadi sayang Gini juga cukup Nah, ini sekarang udah dalam Posisi kerendem gini Kalian mau tinggalin Boleh Terus tapi kalau kalian Mau bersihin Misalnya ada noda nih Kayak tadi kan sebelumnya Disini tuh ada noda ya Di bagian ini Sebenernya di bagian lehernya Kayak ada noda keringet Nah, kayak gini Ini udah gak keliatan ya Sebenernya ya Ya, kalian boleh Mau kucuk Tapi jangan Jangan terlalu Jangan terlalu kasar Ya, normal aja Pelan aja gitu Boleh dikucuk Tapi Dengan Sebenernya dengan deterjen juga Udah cukup Bakal ngangkat Kotoran-kotoran Apalagi cuma keringet-keringet Udah, udah cukup sih Nanti bakal Keangkat sendiri Soalnya kalau dikucuk gini Nanti keras banget Itu seratnya ini Bakal rusak gitu Jadi Sayang banget Nanti Nah, itu juga Salah satu yang bikin Kenapa hoodie kalian Cepat berbulu Apa Si Dicu-cucu terlalu Dikucuknya terlalu kencang Nah, itu jangan sih Soalnya kan kalau gak ada Noda sama sekali Ngapain dikucuk gitu Direndem gini Dengan deterjen juga cukup sih Ini deterjen juga gak terlalu banyak Gue kasihnya Biasa aja Terus kalau kalian Misalnya mau kasih pewangi Boleh Cuman Kalau mau pakai pemutih Itu jangan Soalnya nanti warnanya Bakal rusak Jadi Yang boleh dipakai Yang pasti Deterjen sama pewangi aja Tips yang kelima Yaitu Kalau udah kalian beres cuci Jemurnya pakai gantungan Jadi ini hoodie-nya udah dicuci Kalian Gini aja Kayak biasa Terus Gantung Tapi ingat Gantungnya juga Jangan Langsung direct Sinar matahari Nanti juga Bahannya bakal cepat Rusak Bagusnya di angin-angin aja Ya misalnya disini ada gantungan Kalian gantung aja disini Di outdoor gitu Nah, tadi kan udah beres nih Udah beres dicuci Udah beres segala macem Nah, kalian tinggal dikeringin Dijemur Tapi kalau bisa Jangan langsung kena sinar matahari Nah, maksudnya Jangan langsung kena sinar matahari Ya kalian boleh Gantung aja Di gantungan jemuran kalian Gini boleh Tapi maksudnya Jangan langsung Direct ada sinar matahari Langsung di atas terang gitu Nah, kayak gini kan Contohnya ini Dikeringin aja di luar Tapi lihat tuh Di atas mataharinya juga Lagi gak langsung Karena ini udah Kesana mataharinya Nah, ini boleh Kayak gitu Apalagi kalau misalnya Kalian nyucinya pagi-pagi Ya, boleh sih Apa, di luar gini Digantung gini Tapi jangan langsung kena Direct sunlight lah pokoknya Cara yang terakhir Atau cara ke enam Kalian jangan Setrika sablonan Atau bordiran Di hoodie kalian Nah, ini nih Contohnya lagi Ini ada bagian bordiran Untuk bagian dalamnya Jangan di setrika Atau bagian luarnya Juga di setrika Jangan Soalnya Bordiran Nanti bakal keluar Si jahitan-jahitannya Terus kalau sablonan Kayak gini Ini kan sablon nih Ini juga Kalau di sablonan Kalau di setrika Nanti bakal cracking Atau pecah-pecah Kalau udah pecah-pecah Nanti kalau sablonan Bakal lepas Jadi Untuk bisa lebih awet Jangan di setrika Nah, jadi gimana Untuk video kali ini Sudah cukup jelas kan ya Untuk cara mencuci Dan merawat hoodie kalian Yang penting sih Intinya Cara mencucinya Mah gak beda jauh lah Kalau kalian googling Dimana juga Tipsnya pasti Gak akan beda jauh Sama yang gue bilang tadi Cuma kunci rahasianya itu Kalian kalau pakai hoodie Jangan pernah tidur-tiduran gitu Misalnya kalau kalian lagi di rumah Lagi tidur-tiduran Emang gak tidur full gitu Cuman masih lagi Nyender di sofa Lagi nonton Santai pakai hoodie Lebih baik jangan Soalnya nanti serat-seratnya tuh Bakal rusak Karena kalian nyender gitu Tips kedua nih Biar hoodie kalian awet Lebih baik kalian Jangan pakai hoodie Di siang-siang golong yang panas gitu Apalagi kalian pakai hoodie warna hitam Nah hoodie warna hitam itu Memang bisa lebih cepat luntur Daripada warna terang lainnya Daripada warna terang yang kayak gini nih Si abu gini Ini bakal Warnanya bakal lebih tahan lama Kenapa ya Soalnya Warnanya udah langsung Dari bahan si kainnya gitu Kalau Apalagi kalau warnanya Merah Biru Atau warnanya aneh-aneh Ya itu Dari bahan warna asal Dikasih bahan pewarna Jadi Gak heran luntur Pokoknya Kalau hoodie kalian pengen awet Kalian ya sebaiknya Jangan Sering panas-panasan lah Pokoknya Mau itu naik motor Mau apa Yaudah Pakai hoodie-nya sesuai kebutuhan aja Kalau siang-siang ya jangan pakai hoodie Bagusnya Jangan pakai kaos aja Kalau misalnya mau pakai jaket Ada jaket yang bahan nylon Yang bisa untuk Melindungi kulit Apa Kulit dari sinar matahari Ya itu bisa Kalau dingin Sore kemalem Baru pakai hoodie Jadi dijamin hoodie kalian awet Yang sama lah Kayak gue juga Kalau gue siang-siang gini Gue jarang pakai hoodie Ini kaos doang Tapi kalau misalnya Udah sore kemalem ya Gue pasti pakai hoodie sih Nah jadi gitu aja Untuk video kali ini Semoga video tutorial Atau cara mencuci hoodie ini Bisa memberikan manfaat Bagi kalian Kalau kalian punya saran Untuk kedepannya Gue harus bikin Tutorial Apalagi nih bang Cuci baju Cuci celana Atau cuci sepatu mungkin Tulis aja Di kolom komentar di bawah Nanti gue bakal bikin videonya Oke gitu aja Terima kasih Yang udah nonton sampai habis Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe-nya Klik tombol like-nya Dan juga untuk komen Selalu di video-video gue Nanti kita bakal diskusi lah Gue pasti bakal jawab Komentar-komentar kalian Oke Yaudah Kalau bisa Share juga video ini Ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Cara merawat hoodie Supaya hoodie kalian Atau hoodie teman-teman Bisa lebih awet Yaudah Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye